Oh ya sore juga Bapak desanya ada Bapak desanya ada kalau begitu tolong panggil Bapak desa Oh iya sampai tunggu sebentar ya? Oke Ibu Hei Mari Mari Bu Pak Mari Sore Pak Desa Bu Sore Bu Ada apa Cok? Katanya Bapak Desa mau bagi-bagi sembako atau benar atau tidak Pak? Oh iya benar Cok, benar. Kebetulan Anu, Bapak juga sudah siapkan ini, Cok. Sabar ya. Ini. Bantuan macam apa itu, Pak? Ini bantuan satu periode, Cok. Jadi di sini ada beras, ada jagung, ada bawang putih, bawang merah, mie instan, ada teh celup, ada uang, ada rokok, ada kopi, dan juga minyak goreng. Komplit ya, Cok? Nah, man. Komplit, Pak bilang. Bantuan kayak tayai ayam juga, Pak bilang komplit lagi. Iya, memang komplit, Cok. Cuman ukurannya saja yang minimalis. Ini sebagai bukti, bahwa selama Bapak duduk satu periode ini, Bapak tidak pernah menyemenyek, Anu, menyelewengkan uang rakyat. Supaya kau tahu ya. Ini kau punya. Ya, Bapak. Artinya Bapak ini tidak korupsi lah. Dan Bapak juga jangan terlalu ngewek-ngewek lah. Hei! Maksudnya, jangan terlalu menye-menyek ukir bibir, Pak. Sudah-sudah. Bapak jangan cerewet sudah. Hei, Bapak. Sayang ukir bibir, Bapak yang setengah mati, nih, Kak. Sudah kalian pulang, sudah. Hei, Pak. Masih ada lagi satu, Pak. Apa lagi, Bu? Jadi, Pak, kempe-ngewek sejuk belum ada. Nanti kempe-ngewek berak tuh setengah mati, termungkin tuh kempe-ngewek sejuk di hutan sana. Ibu, Bu. Kalau soal berak tuh aman, Bu. Ibu tinggal berak saja di atas pohon, Kak. Di bawah pohon pisang. Nanti mau cebo baru pakai daun putri malu tuh. Aduh, Pak bilang apa? Kakek daun putri malu, Kak. Alamat sapu selada dengan sapi. Sapunya pantat dirobek semua. Nanti Pak mau telah menjawab, Kak. Memang sudah robek juga, Ibu. Ketawa, ketawa. Aduh, Bu. Sudahlah, Bu. Kalau, Bu, tidak mau cebo pakai daun putri malu biar pakai daun karino tuh banyak di hutan. Aduh. Ayo, gas pulang. Sabar dulu. Nanti Ibu tahan-tahan dulu ya. Kalau Bapak sudah naik dari calek, Ibu punya besi di rumah tuh bukan cebo pakai tangan lagi. Pakai alat, pakai mesin. Begini. Masih semua pantat-pantat. Ya. Pak, ini yang benar, Kak. Mau bilang ke MC, Ibu pakai alat-alat kemesin dan segala macam tuh. Benar, Bu. Sudah-sudah. Ibu mereka dengan Pak pulang dulu ya. Soalnya Bapak juga ada, mau pikator desa, ada mau pelantikan anggota KPPS nih, Kak. Nanti bantuan sembako Bapak bagi tadi tuh nanti irit-irit ya. Hah? Bantuan sekecil ini, dan Pak suruh irit-irit, ini nih kesemakan sapu cicak di rumah. Jujurlah kenyang nih, Pak. Ya, Bu. Yang penting, Bu. Ibu tusuk saya dulu. Pilih saya. Saya naik, bukan kecil seperti itu lagi bantuannya. Saya antar pakai mobil. Sudah, pulang. Bacot! Enak, saya tusuk kau. Kalau yang dapat uang, saya yang setengah mati. Jangan bacot! Oh, siap! haa permisi pak Pak, maksudnya bagaimana sampai kasih kami amflop nih? Slow, slow, slow Ini maksudnya, uang serangan fajar tuh Jadi jangan lupa, coblos Bapak ya, coblos Bapak Nomor urut 1, oke? 01 ya? Ya, siap Oh, jadi Bapak ini juga caleg ya? Iya, benar Bapak juga naik caleg lagi nih Hmm, berarti ada dua orang siang caleg di kampung ini Hah? Siapa lagi yang satu tuh? Genjo tuh kepala desa tuh, Pak Hah, dia naik lagi kah? Iya, Pak Jadi jangan lupa, coblos Bapak dulu Eh, jangan lupa nanti, Pak Ini, besok mau, apa? Sosialisasi? Nanti ada debat, debat Oh ya, siap Oke, siap Oke, kita paham, kita paham Oke Hehehe, kita paham, kita paham Oke, kita paham, kita paham Kepala desa tuh Terima kasih telah menonton! 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 untuk kita semua selamat sore pak mantap perkenalkan nama saya Nong Yor dan saya caleg nomor urut 1 oke silahkan bapak oke baik yang saya hormati ibu bapak saudara saudari sekalian saya kakak genjo caleg nomor 2 jadi pak saya langsung oke silahkan silahkan jadi inti dari visi misi saya adalah menciptakan keluarga yang minimalis dan ekonomis dengan mengurangi perkembang biakan mengurangi perkembangan biakan lagi? eh rugi ke pak? tenang tenang dulu pak dan seterusnya program saya adalah 2 anak cukup ehem ehem permisi pak bapak kalau mau bikin program itu yang masuk akal sedikit kah? hei masa orang mau berkembang biak kok bapak larang? aneh ini parah nih ini parah nih terserah masyarakat lah mau punya anak satu lusin kek? mau satu renteng kek? mau satu subur kek? itu terserah pak hei kira bisa yang begini kosong satu tenang 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 masih ordan masih ordan kita bukan anak kecil lagi masih ordan memang orang bilang banyak anak banyak rejeki tapi bapak harus lihat dulu latar belakang ekonomi masyarakat ini pak maka yang saya tekankan disini 2 anak cukup pak apalagi kita sama-sama tau kan harga beras sekarang 1 kilo 16 ribu harga komoditi sekarang turun minim pak di bawah jauh makanya saya buat program 2 anak cukup ini untuk mengurangi biaya hidup ini pak nah lah ini bener-bener tidak masuk akal ini bapak-bapak program nih hei sorry ya pak tak usah ya sudah bapak lanjut bapak punya visi misi saya mau dengar disini jadi inti dari visi misi saya itu membebaskan yang namanya janji palsu tau tau janji palsu tau jadi begini programnya itu adalah mensejahterakan masyarakat itu dengan uang karena uang itu adalah raja di atas segala raja begitu terima kasih bapak bisa saya potong sedikit oke boleh silahkan bapak tadi bilang uang ya iya jadi maksud saya disini uang itu juga bukan datang ke orang yang tepat pak ya iyalah karena uang kan tidak ada kakinya mana dia tau bukan pak karena uang ini tidak punya KTP pak oke lanjut jadi masyarakat semua disini jadi masyarakat semua disini kita bukan anak kecil mas yordan kita bicara fakta mas yordan fakta di lapangan oke lanjut lanjut jadi pertanyaannya begini bapak ibu saudara saudari 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 sekalian apakah suara bapak ibu senilai dengan harga seratus atau seratus lima puluh ya seratus lima puluh apa seratus lima puluh ribu yang jelas pak kalau ngomong jadi bapak mama saudara saudari sekalian jangan mau suara kita itu dibeli oleh bapak caleg yang disebelan seperti yang dilakukannya tadi pagi bapak jangan enggar kepala pak sorry ya pak bapak mama semua praktek manipolitik ini adalah praktek dimana merendahkan harga diri seseorang jadi saya harap bapak mama semua jadilah pemilih yang cerdas buang jauh-jauh prinsip anda ada uang ada suara sebab sejatinya suara anda akan menentukan calon pemimpin yang tepat untuk bangsa dan negara ini selama lima tahun ke depan co jadi para caleg yang menggunakan metode manipolitik ini sebaiknya jangan dipilih sebaiknya jangan dipilih bapak mama kenapa belum duduk saja sudah berani berbuat curang apalagi sudah duduk dunia kiamat bapak mama semua tapi kembali lagi ke pribadi masing-masingnya masyarakat jadi bapak mana 01 atau 02 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 01 03 00 02 02